Kita punya nefron ini, itu kan berada di sini. Kita lihat, ini nak, dia punya posisi. Oke, kita punya ginjal. Nefron kan, bapak bilang kan, ada di kortex. Tetapi nggak semua bagian nefron itu ada di kortex. Ada sebagian-bagian dari kita punya nefron itu yang bersinggungan dengan kita punya medula. Area medula. Lihat ini, kortex. Medula. Terus bagian mana dong? Lihat di sini, kalau misalnya ini cross-section-nya, bapak bagi dia punya bagian. Kita punya ginjal, kalau misalnya kita potong kecil begini. Akan diperlihatkan tiga area besar, yaitu area kortex, medula. Nah, medula ini mereka bagi lagi, ada medula luar sama medula dalam. Perhatikan. Tubulus kontrol proksimal. Henle. Oke. Distal tubulus pengumpul. Proksimal. Henle. Distal tubulus pengumpul. Ini dibagi-bagi lagi, nah. Proksimal. Henle descendant. Oke. Kan. Yang tipis. Terus, Henle ascendant. Henle ascendant itu ada Henle ascendant yang naik. Ascendant tipis. Sama ascendant yang tebal. Oke. Lihat dia punya bagian. Yang di area kortex itu cuma ada tubulus proksimal sama apa? Tubulus kontortus distal. Sedangkan di bagian medula, yang ada di mana? Yang bagian area-area bawah, itu adalah lengkung Henle sama sebagian lagi itu tubulus pengumpul. Lihat. Jadi kita lihat di sini, yang ada di kortex proksimal sama distal. Yang di medula itu adalah Henle sama, Henle ini dia, sama pengumpul. Oke. Kalau misalnya Bapak cross-check lagi di sini. Oke, dengan soal yang kita lihat tadi. Aturannya, kalau misalnya Bapak akan memberikan batas. Oke, mana nih Bapak? Oke, Bapak klik. Mana nih? Comment. Baru pencil. Oke, ya. Area sini, Bapak itu bisa bagi dua area. Area di sini. Oke, ini yang. Oh my God. Oke, saya nak Bapak pakai mouse doang ya. Sip. Nah, ada dua area di sini. Oke. Tapi Bapak nggak sespesifik ya. Yang apa sih? Yang luar sama dalam nggak apa-apa. Ini yang area ini kita kenal dengan area core. Cortex. Terus yang lebih bawah. Tunggu Bapak banti warna biar dia cute-cute dia punya warna. Warna apa? Warna hijau. Area medula. Oke, ini area cortex sama area medula. Kita sudah tahu yang area cortex itu berdasarkan kita punya ini ya. Area cortex ada proximal sama distal. Yang di area medula itu adalah lengkung hendle sama tubulus pengumpul. Berarti kalau misalnya Bapak tulis di sini, area yang cortex yang mana? Ini dia cortex. Bagian medula yang mana yang? Di bawah. Berarti Bapak bisa simpulkan yang ada di cortex ada apa? Ada Ki, J, K, L. Dan medula itu ada L. Eh, syarat. Cortex Ki, J, K, L. Sedangkan medula itu ada P, N sama M. Ki, J, K, L. Ki, J, K, L. P, N, M. Ki, J, K, L. P, N, M. Nah, itulah ya. Oke, Ki, J, K, L itu di cortex. Medula itu adalah P, N, M. Berarti dengan seperti ini Bapak bisa tulis dong. Merupakan tubulus pada cortex. Itu adalah ganti color dulu. Oh, Ki, J, K, L. Oh, Bapak harus pakai koma. Biar dapat berbahasa Indonesia yang baik dan kebenaran. Oke. Ki, J, K, L. Terus bagian ketiga. Ada P, N, M. Nah, itu lirik kita punya jawaban yang benar. Oke. Jadi, di sini. Oke, Bapak ganti dulu dia punya V, E, W. Oke. Orang-orang. Kita dapat jawaban yang pas. Bagian cortex. Yaitu Ki, J, K, L. Ini. Medula itu P, N, M. Bapak turun ke bawah. Ya. Ki, J, K, L sama P, N, M. Jadi, kalau misalnya kalian dapat benar, nah itu udah poin satu. Aduh, capek-capek buat poinnya satu. Nggak apa-apa lah ya. Oke. Kalau misalnya di sini udah selesai. Oke. Bapak, review bentar. Nomor satu. Area glukosa secara selektif di reabsorpsi ada di mana? Di area Ki. Karena Ki adalah tubulus kontartus proximal. Bagian-bagian nefron yang terdapat pada cortex ada Ki, J, K, L. Oke. Sedangkan bagian-bagian nefron yang terdapat pada medula adalah P, N, M. Oke. Itu udah jawaban yang nomor satu. Kalau misalnya kalian benar, hebat lah. Tapi sepertinya gampang itu. Oke, next. Yang nomor dua. Kita lihat sama-sama. Dia punya soal. Nah. Tikus kangurugurun. Oke. Tikus kangurugurun atau dipodomis deserti. Hidup dalam kondisi kering dan panas. Oke. Kita cari ke mana dia punya bentuk dipodomis deserti. Bentar. Dipodomis deserti. Bapak, google dulu ya. Dipodomis deserti. Oke. Lihat, nah. Ini tikus gurun. Ini dia punya bentuk kayak gini. Oke, nak ya. Itu mirip-mirip kayak tikus biasa tapi di gurun-gurun. Ya. Mungkin ini yang mereka bikin itu ya. Yang kayak. Yang di film Looney Tunes itu. Siapa dia punya nomor? Tesmania. Apa? Nah. Ini dia. Oke. Kanguru. Eh, kanguru. Bukan. Tikus kanguru. Bapak juga pertama baca. Bapak kira. Oh, kok ada kanguru-kanguru di Australia. Ternyata bukan. Oke. Itu tikus kanguru-gurun. Eh, bukan di Australia. Di daerah-daerah panas sana. Oke. Tikus kanguru-gurun dipodomis deserti hidup dalam kondisi kering dan panas. Hewan ini mengeluarkan urin dengan volume yang sedikit, yang sangat sedikit relatif terhadap ukuran tubuhnya. Jadi, dia walaupun dia hidup di daerah panas, karena panas, dia itu pipis sedikit. Ya, masuk akal lah ya. Pasti kita tahu kalau di area yang panas, pasti untuk nyimpan air, pipinya jangan terlalu banyak. Kalau pipis banyak, jadi kekurangan air. Terus, yang paragraf kedua. Lengkung Henle di Ginjal Mamalia ini lebih panjang daripada yang ditemukan pada Mamalia yang lain. Dengan ukuran yang sama, yang hidupnya bukan berada di kondisi daerah padang pasir. Anusnya gini. Kalau misalnya dibandingkan dengan dipodomis deserti ini, atau tikus kanguru-gurun ini, Mamalia mamalia lain, atau tikus-tikus lain yang seukuran dengan dipodomis deserti ini, dipodomis deserti, dia punya lengkung Henle itu lebih panjang daripada Mamalia-Mamalia yang seukuran ini yang lain, yang nggak hidup di daerah padang pasir atau daerah panas. Nah, terus paragraf kliat, jadi pertanyaan. Jelaskan bagaimana ukuran lengkung Henle yang lebih panjang dapat membantu mencegah tikus kanguru-gurun kehilangan air yang berlebihan. Oke, pertanyaan, bagaimana? Apa hubungannya dia lengkung Henle panjang sama cara kanguru-gurun ini menjaga supaya dia tidak kehilangan air? Kita sudah tahu, kanguru-gurun, tikus kanguru-gurun, pipisnya dikit. Supaya apa? Tidak kekurangan air. Supaya dia tidak kekurangan hidup. Dia tipis dikit, tapi dia kok bisa pipis dikit? Katanya di sini ditulis, lengkung Henle-nya lebih panjang. Oh, how come? How come? Lengkung Henle lebih panjang, terus bisa berpengaruh dengan caranya membantu mencegah kehilangan air. Kita lihat di sini. Oke, nah, kita lihat ini adalah lengkung Henle. Oh, ntar ini atau yang di sini lebih jelas mana ya? Nah, ini aja deh. Oke, lihat. Nah, lengkung Henle itu adalah area kita punya nevron yang masih terjadi proses penyerapan zat-zat yang salah satunya adalah air. Loh, kok kalau misalnya lengkung Henle lebih panjang, cara menyimpan air gimana? Kita lihat. Di lengkung Henle penyerapan air masih terjadi dan mostly, mostly di lengkung Henle itu ya, itu yang diserap, nah, kebanyakan adalah ya air. Masih kebanyakan. Oke, air sama air, tapi air juga. Fungsinya adalah di saat dia punya lengkung Henle lebih panjang, manfaat yang terjadi adalah semakin panjang lengkung Henle, aliran kita punya urin, oke? Urin yang akan lewat itu lebih lama. Kalau misalnya lebih lama, apa yang terjadi? Penyerapan pasti lebih banyak. Kalau misalnya lengkung Henle ini cuma pendek sependek gini mungkin, ya, oke? Mungkin dia akan cepat lewat, kan? Cuma dikit yang diserap. Kalau misalnya kita bikin panjang lengkung Henle, kan muter airnya, nah, ya. Dia muter airnya panjang-panjang jauh, karena dia muter lama, banyakkan air yang diserap. Karena banyak air yang diserap, makanya pada hasil akhir, di tubulus pengumpul, saat dia menghasilkan urin, urinnya itu pasti kandungan airnya dikit. Kenapa? Karena sudah banyak diserap. Kenapa sudah lebih banyak banget diserap? Karena lengkung Henle yang panjang, sehingga aliran air makin lama, makin banyak diserap. Jadi, kalau kalian kita jawab soal ini, bagaimana bisa lebih panjang membantu? Nah, kita lihat. Dengan lebih panjangnya lengkung Henle, maka alur jalannya urin lebih lama, atau dalam kurung jauh. dia punya aliran. Oke? Sehingga banyak, oke, sehingga air, oh, sorry, air akan, kita sambung di bawahnya, diserap lebih banyak. Sehingga reabsorpsi, atau penyerapan kembali itu lebih maksimal. That's why, itulah alasan kenapa pipisnya dikit. karena air lebih banyak diserap. Dibandingkan dengan mamalia yang lain, yang lengkung Henle-nya itu ukurannya standar. Kenapa? Karena mamalia yang lain itu yang hidup tidak di daerah panas. mereka itu tidak butuh banyak air sebanyak tikus kanggur-gurun. Tikus kanggur-gurun hidup di daerah yang panas banget, makanya dia butuh banyak air, dia butuh menyimpan air banyak. Makanya lengkung Henle harus panjang, karena lengkung Henle panjang penyerapan kembali itu lebih banyak. Penyerapan kembali lebih banyak ya, lebih banyak yang dia serah. Bapak rasa itu sudah jelas banget. Bapak recap, karena dengan lebih panjangnya lengkung Henle, maka aliran urin lebih lama atau jauh, sehingga air akan diserap lebih banyak, sehingga reabsorpsi lebih maksimal. Itulah alasannya kenapa pipisnya dikit. Oke? Udah. Oke, nah nomor tiga. Oh ini bisa kalian cari Google aturannya ya. Urin dapat diuji untuk mendeteksi penyalahgunakan obat-obatan tertentu dalam pembentukan otot tubuh seseorang. Sebutkan jenis obat yang dapat disalahgunakan dengan cara ini. Oh, oke nah gini. Ini sebenarnya di soal ini tuh cuma diminta kalian tuh menyebutkan obat, tapi Bapak akan jelaskan kenapa obat-obat bisa kita periksa melalui urin. Sebenarnya gampang banget nak. Kita udah belajar sebelumnya ya di materi. Ya, disini juga ditaruh obat itu dari kapiler darah itu dibuang kemana? Kita punya sistem ekskresi, sumdrugs. Oke? Di tubulus contortus proximal. Ingat, tubulus contortus proximal itu kita punya medisin, kita punya obat-obatan, itu dari kapiler darah itu dibuang ke tubulus. Kita punya nevron. Seperti kan dia tidak melewati glomerulus. Oke? Dia tuh proximal. Tubulus contortus. Mungkin ada dikit kali di glomerulus ya. Oke? Sama juga menurut kita punya ini. Oke? Ya, sorry. Korpus keel, korpus keel. Kita lihat disini nak. Yang dikeluarkan disini kan cuma air, sisa-sisa metabolisme. Lihat. Water, metabolic waste, sama apa sih? Sama sodium kan? Lihat. Disini tidak lewat. Disini dia punya. Kita punya drugs. Oke? Medisin residu. Sisa-sisa obat-obatan. Oke? Malah disini kalau kita lihat di video, yang ijo-ijo itu masih lewat. Dia di glomerulus yang bagian efferent. Arterioefferent. Lihat? Masih lewat. Dia tidak lewat sini. Nah, dia keluarnya. Dia tidak main jalur itu. Jalur glomerulus ya. Mainnya jalur belakang. Oke? Sekarang kan kita kalau misalnya maksud PNS kan, bisa lihat jalur belakang. Sama kayak gini. Lihat itu obat-obatan. Ya, lihat. Yang ijo-ijo. Dari kapiler darah. Itu dikeluarin lagi ke kita punya sistem urin. Nah, disinilah. Baru setelah dimasuk kita punya nevron, di proksimal. Diteruskan. Oke, proksimal. Diteruskan. Henle, henle, distal, distal augmentasi. Terbentuk urin sempurna. Nah, disitulah, ya, dia akan bercampur sama urin. Dan diurin lah itu. Kemudian pas kamu pipis, urinmu bisa diperiksa. Biasanya tuh kalau misalnya orang itu mau uji, uji kesehatan ya. Kalau pasti obat-obatan kayak narkoba, atau mungkin di atletis steroid, doping. Nah, oke. Obat-obat seperti itu tuh biasanya dicek melalui kita punya sistem pipis. Kenapa? Karena kita punya sistem obat. Itu dari kapiler darah. Itu dibuang ke sistem urin. Secara spesifik di mana? Jadi kita punya nevron. Secara spesifik di nevron, bagian tubulus kontorotus proksimal. Nah, disini. Tubulus kontorotus proksimal, sendraks, ya, itu diserap kembali. Eh, bukan diserap kembali. Salah-salah. Dibuang. Ya, kalau diserap kembali tuh dari tubulus ke kapiler. Kalau dibuang tuh dari kapiler ke tubulus. Lihat. Makanya, obat-obat ini, nak, dari kita punya kapiler, dia ke tubulus. Nanti diperiksa kita punya urin. Bisa diperiksa. Oke, Bapak kasih contoh. Apa yang satu ini? Eh, ya, inilah. Kasih. Nah, mungkin bisa spheroid. Mungkin bisa narkoba. Ya. Dan lain. Narkoba. Apa lagi? Narkoba. Ya. Dan lain. Sebagainya. Oke. Ah, pembutuhan ototubu. Ah, itu benar. Biasa di situ. Ya, supaya kita punya tubuh jadi besar ya. Lihat, atlet, atlet. Ya. Nah, kalau kita, kamu tuh kayak olahraga nge-gym itu cari sehat. Nah, oke. Nah, bukan cari otot. Oke, kalau kamu cari otot, nah, ya, kamu cari ke pasar sana. Banyak jual-jual daging-daging otot, daging sapi, daging kambing. Nah, itulah ya. Oke.